Terima kasih telah menonton Versi live actionnya pernah dibahas di channel ini beberapa bulan yang lalu dan banyak yang request sebuah sekalian dibahas juga versi dombuannya yang dikatakan masih jauh lebih seru. Pada awalnya saya menolak karena berpikir pasti akan membosankan karena ya plot ceritanya pasti sama saja. Namun setelah kemarin saya maraton serisnya yang masih berlanjut ternyata memang banyak hal menarik yang dibuat berbeda dari versi live actionnya. Baiklah tanpa berlama-lama kita akan membahas plot ceritanya terlebih dahulu. Tetapi meski seris ini sudah dirilis lebih dari 3 tahun yang lalu saya akan tetap memberi peringatan keras spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menontonnya. Jadi ceritanya gini. Diceritakan ratusan tahun silam ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama Tang San. Di usianya yang masih tergolong muda ia telah berhasil menguasai berbagai macam teknik berladiri tingkat tinggi. Beberapa di antaranya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun pada suatu hari ia melanggar hukum sektenya dengan menyelinap ke perbustakaan rahasia dan mempelajari teknik terlarang. Alhasil ketika ia ketahuan ia pun digejar habis-habisan oleh para tetua sekte yang ingin membunuhnya. Dari menyusuri hutan hingga tiba di sebuah tebing turam yang disebut sebagai lembah iblis. Karena sudah terpojok ia pun menjatuhkan dirinya ke dasar jurang namun dengan senyum di wajahnya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Akan tetapi sesaat setelah kejadian itu tiba-tiba ia terbangun di tubuh anak kecil berusia 6 tahun yang menandakan kalau kini ia telah terlahir kembali di suatu daerah yang disebut dataran dahulu. Tang San kecil tinggal di sebuah desa bernama desa roh mulia bersama sang ayah seorang pandai besi yang terlihat kusam dan suka mabuk-mabukan. Dalam kesehariannya Tang Sanlah yang bertindak mengurus rumah serta menyiapkan makanan. Diceritakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh sang kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Pengujiannya dilakukan oleh seorang master roh bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Tang San dan anak-anak lain kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangat bervariasi jenisnya dan tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri yang memiliki kekuatan roh pelindung serigala hutan, jenis ini sangat cocok digunakan dalam bertarung. Sehingga cerita anak pertama maju untuk melihat jenis kekuatan roh pelindungnya. Dari tangan kanannya memvisualisasikan teknik kekuatan roh pelindungnya. Dalam hal ini adalah salah satu alat pertanian yaitu sebuah sabit. Masuk ke tes kedua untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekuatannya. Sebuah bola cahaya akan menyala terang jika anak yang menyentuhnya memiliki cukup energi roh. Namun sayangnya anak pertama ini sama sekali tak memiliki energi roh. Sehingga ia dinyatakan gagal karena kekuatan roh pelindungnya tersebut tak akan pernah bisa dikembangkan. Dan kabar buruknya sebagian besar anak-anak di desa ini memiliki kekuatan roh pelindung peralatan pertanian. Namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki energi roh. Dijelaskan tanpa energi roh mau berlatih sekeras apapun dan menggunakan metode apapun maka akan sia-sia. Dengan kata lain mereka tak akan pernah bisa menjadi seorang master roh. Sampai akhirnya kini hanya tersisa Tang San sebagai anak terakhir yang akan mengikuti tes. Dari tangan kanannya ia menunjukkan jenis roh pelindung yang berbeda dari anak-anak lain yakni rumput biru perak. Tapi anehnya di saat yang bersamaan ia juga membangkitkan roh pelindung lain di tangan kiri berwujud sebuah palu. Namun ia lebih memilih menyembunjukannya dan hanya menunjukkan roh pelindung di tangan kanannya saja. Sayangnya Suyanto malah mengatakan kalau rumput biru perak adalah jenis roh pelindung yang jauh lebih tidak berguna daripada alat pertanian. Oleh karena itu Suyanto enggan melanjutkan Tang San ke tahap kedua karena sudah pesimis kalau Tang San tak akan punya energi roh dengan jenis roh pelindung selama itu. Akan tetapi Tang San tetap bersikeras agar diizinkan untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan benar saja saat Tang San menyentuh bola bercahaya itu seketika sinar yang menyelokan menerangi seluruh ruangan yang menandakan kalau Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan spesial namun sang master roh masih pesimis mengingat roh pelindung rumput biru perak memang benar-benar lemah dan tak pernah ada sejarahnya bisa berkembang terlalu jauh. Setelah ujian usai Pak Kepala Desa memberikan kabar baik bahwa Suyanto meninggalkan undangan kepada Tang San untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Sesampainya di rumah ia kemudian memberitahukan kepada ayahnya dan meminta izin untuk mendaftar di akademi tersebut yang akan diadakan 3 bulan lagi. Namun sayangnya sang ayah dengan tegas menolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Masih belum menyerah Tang San mencoba untuk membujuk ayahnya dengan menunjukkan kekuatan roh pelindung ganda miliknya yang salah satunya berwujud sebuah palu yang diketahui bernama Palu Huotian. Setelah melihat putranya mewarisi roh pelindung rumput biru perak mendiang ibunya serta Palu Huotian miliknya, sang ayah pun memulai mempertimbangkan keinginan Tang San tersebut. Dari sini kita pun mengetahui masa lalu dari ibu Tang San yang gugur dalam perang di masa lalu serta sosok ayah Tang San yang ternyata bukan orang sembarangan. Sehingga cerita ayah Tang San berubah pikiran dan mengizinkan Tang San untuk masuk ke Akademi tersebut. Namun Tang San harus berjanji untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau ia memiliki roh pelindung Palu Huotian. Sehingga cerita 3 bulan telah berlalu, Tang San dengan ditemani Pak Kepala Desa pergi ke kota Nauding untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi tersebut. Di saat yang bersamaan terlihat juga seorang gadis kecil pemilik roh pelindung kelinci merah muda bernama Xia Wu yang juga hendak ikut mendaftar. Kembali ke Tang San akhirnya sampai layak di gerbang masuk ke Akademi. Namun penjaga gerbang di sana tidak mengizinkannya masuk karena tidak percaya dengan Tang San dan Kepala Desa yang terlihat sangat miskin. Bahkan undangan yang dibawa Tang San pun ia lempar karena menganggap kalau undangan tersebut adalah undangan palsu. Tang San yang sangat kesal karena sudah diremehkan memukul si penjaga gerbang hingga ia terlempar. Ketika perkelahian semakin serius, datanglah salah satu guru Akademi yang diketahui bernama Master Xiao. Kemudian Master Xiao memastikan kalau undangan yang dibawa Tang San adalah undangan asli sehingga ia mengizinkannya untuk masuk. Dijelaskan kalau Master Xiao ini adalah guru yang sudah tidak mengajar. Kegiatannya sehari-hari adalah melakukan penelitian dan menguji berbagai macam teori mengenai kekuatan roh pelindung. Seperti mempelajari tentang kelemahan dari tiap-tiap jenis roh pelindung, bagaimana metode paling efektif untuk mengembangkannya dan masih banyak lagi. Bahkan hanya dengan sekali melihat undangan milik Tang San di mana tertulis jenis roh rumput biru perak dan energi roh penuh, ia langsung bisa menyimpulkan kalau Tang San ini pasti memiliki roh pelindung ganda. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar yang cukup masuk akal berdasarkan penelitian dari Master Xiao, Tang San pun menjadi sangat mengaguminya. Ditambah lagi Master Xiao mengatakan bahwa Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang Master Roh terhebat di masa depan. Hingga akhirnya Tang San berlutut dan meminta agar Master Xiao bersedia menjadi gurunya. Sehingga cerita setelah pembicaraan mereka, Tang San pun diantar meluju ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Namun di sana Tang San mendengar para petugas TU justru menertawai dan memandang rendah Master Xiao. Menurut mereka Master Xiao hanyalah badut akademi yang kegiatannya cuma mengarang teori-teori aneh. Satu-satunya alasan mengapa guru Xiao masih dihormati hanyalah karena ia merupakan teman dekat dari kepala akademi saja. Meskipun sudah mendengar semua ejekan itu, Tang San tak sedikit pun menurunkan kekagumannya kepada Master Xiao karena Master Xiao satu-satunya orang yang mampu mengetahui kalau dirinya memiliki roh pelindung ganda. Hal ini jelas membuktikan kalau ia memanglah guru yang sangat hebat. Sesampainya ia di asrama, Tang San langsung mendapatkan serangan dari seorang anak bernama Waseng, ketua dari asrama laki-laki di kamar tujuh. Namun dalam sekejap, Tang San dapat mengelak dan mengalahkannya. Hal ini membuat semua anak-anak kagum dan menobatkan Tang San menjadi ketua berikutnya sesuai aturan yang mereka berlakukan. Selang beberapa waktu, datanglah Xiao, gadis kelinci yang sempat kita lihat sebelumnya datang bersama dengan Tang San. Masih dalam rangka memperrebutkan siapakah yang lebih pantas menjadi bos sesuai aturan yang berlaku, akhirnya mau tidak mau mereka pun mulai bertarung. Pertarungan mereka pun berjalan sangat sengit. Dengan lincahnya, si gadis kelinci bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan Tang San. Ia menggunakan sebuah teknik unik diriakan tubuh yang sangat fleksibel. Dalam pertarungan singkat itu, Tang San pun dibuat kalah telak dengan catatan ia masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tetapi itu saja sudah cukup membuatnya sangat terkesan, mengingat teknik unik yang bahkan belum pernah ia lihat di kehidupannya di masa lalu. Dengan kemenangannya ini, Xiao Wu pun menjadi bos baru. Para anak laki-laki secara sukarela menawarkan selimut mereka, namun Xiao Wu malah lebih memilih selimut Tang San yang cukup besar untuk bisa digunakan berdua. Ketika mereka pergi ke kantin, beberapa anak lain mengejek kelompok waseng. Ternyata di akademi ini beberapa tingkat asrama dibagi berdasarkan status sosial. Ada pun anak-anak orang kaya yang mendapatkan tempat VIP seperti hotel. Sedangkan asrama milik waseng hanyalah asrama biasa untuk anak-anak miskin. Xiao Wu yang kesal sempat ingin memulai keributan, namun beruntung berhasil dicegah oleh Tang San. Keesokan harinya, secara pribadi Tang San menemui Master Xiao untuk menunjukkan roh pelindung palu hotian di tangan kirinya. Setelah merasa kalau energi roh Tang San sudah cukup untuk bisa naik level, Master Xiao pun mengajak Tang San untuk berburu cincin roh besok. Cincin roh sendiri merupakan item spiritual yang bisa didapatkan dari membunuh seluman roh guna menaikkan level dari seorang Master Roh. Dijelaskan tanpa cincin roh mau berlatih sekeras apapun, seorang Master Roh tak akan pernah bisa naik level. Tetapi di sini Master Xiao melarang Tang San untuk menambahkan cincin roh ke dalam palu hotian. Ia mengatakan kalau belum saatnya juga Tang San mengetahui alasannya. Menurutnya, saat ini akan lebih baik jika Tang San berfokus saja untuk mengembangkan rumput biru perak miliknya. Ia kembali menjelaskan mengenai tipe-tipe kekuatan roh pelindung yang bisa dikembangkan. Misalnya saja tipe binatang roh yang sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan secara langsung. Selain itu juga ada tipe alat roh yang sebagian besar berperan sebagai support. Meskipun ajaran juga berbagai peralatan dikembangkan untuk bisa dijadikan senjata yang mematikan. Sementara untuk Tang San sendiri, Master Xiao lebih menyarankannya menjadi tipe pengontrol. Ia bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya menjadi sebuah perangkap yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tetapi yang perlu diingat dalam memilih seluman roh juga tak boleh sembarangan, karena harus ada kecocokan dengan jenis roh pelindungnya. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh yang berakibat pada gagalnya naik level. Sehingga cerita, besoknya mereka pergi ke hutan berburu suatu wilayah di mana banyak seluman roh yang berkeliaran secara bebas. Dalam perjalanan, Master Xiao memberikan sebuah sabuk yang berguna untuk menampung barang-barang bawaan secara praktis. Lalu ia menjelaskan mengenai klasifikasi seluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Ada yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan seterusnya. Semakin tua umurnya, maka akan semakin kuat pula seluman roh tersebut. Dan tentunya semakin kuat seikor seluman roh, maka akan semakin sulit pula untuk ditaklukan. Sehingga tak jarang banyak Master Roh yang membentuk sebuah tim hanya demi mengalahkan seikor seluman roh saja. Namun yang perlu diingat lagi bahwa seorang Master Roh pemula dengan level rendah tubuhnya tak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat. Dan jika tetap memaksakan diri, maka ia bisa mati. Setelah memasuki wilayah hutan berburu, di sana terdapat banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama berburu seluman roh. Namun Master Roh menyarankan agar tidak mempercaya siapapun di tempat seperti ini, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Lagi pula sebuah tim haruslah memiliki kemistri yang sangat baik dengan kekuatan yang saling melengkapi, bukannya sembarang tim yang dibentuk sehari jadi. Hutan berburu merupakan suatu tempat yang sangat dijaga katat. Sehingga jika ingin masuk harus memiliki ID Card sebagai tanda kalau mereka memiliki izin untuk berburu. ID Card sendiri memiliki enam tingkatan yang ditunjukkan secara jelas dari simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke enam Master Roh legendaris. Tentu semakin tinggi tingkatan ID Card-nya, maka akan semakin banyak pula wilayah hutan yang bisa mereka akses. Dijelaskan kalau ID Card tertinggi hanyalah dimiliki oleh Master Roh dengan gelar tertinggi yang disebut gelar Dauluwo. Sesampainya di dalam, mereka pun mulai melakukan pencarian. Master Shou mengeluarkan roh pelindungnya yang bermutuk hewan mutasi bernama Liu Senpao. Kemampuannya adalah memiliki penciuman yang sangat tajam dan dapat melancarkan serangan kentut halilintar. Dijelaskan juga bahwa roh pelindung terkadang juga mampu melakukan mutasi. Sayangnya dalam kasus Master Shou, roh pelindungnya justru bermutasi menjadi lebih lemah. Hal idilah yang membuatnya mentok berada di level 30 dan membuatnya sering menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di akademi. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya untuk lebih jauh masuk ke dalam hutan. Sempat bertemu dengan seluman roh kucing muda berumur 10 tahun namun belum cocok jika digabungkan dengan roh pelindung milik Tang San. Selanjutnya ada seluman roh tanaman bambu. Kulitnya sangat keras sehingga sangat baik sebagai skill pertahanan. Meskipun lumayan cocok namun masih bukan yang terbaik untuk rumput biru perak milik Tang San. Ia menyarankan agar Tang San memilih seluman roh beracun dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Perburuan mereka pun berlangsung hingga larut malam. Sekelombok seluman senigala yang lapar mengincar mereka beruntung dapat diatasi oleh kentut halilintar dari Lao Sen Pau. Namun hal ini justru memicu makhluk yang jauh lebih mengerikan untuk datang karena tergiur aroma darah yang berceceran. Makhluk tersebut adalah seluman roh yang memiliki wujud ular mendrik beracun berusia 400 tahun juga merupakan jenis seluman roh dengan racun yang paling mematikan. Walaupun mungkin sangat cocok untuk Tang San, namun Master Xiao mengajaknya untuk melarikan diri karena menghadapi makhluk tersebut dinilai terlalu berbahaya. Lao Sen Pau yang mencoba mengalihkan perhatian pun tak luput dari amukan ular beracun tersebut. Hingga saat sudah tergigit, Master Xiao bergegas untuk menariknya kembali. Sadar bahwa mereka tak akan punya kesempatan untuk kabur, Tang San pun memilih untuk menghadapinya. Setelah melewati pertempuran yang sangat sengit, ia pun berhasil membunuh si ular mendrik dengan menusukan pisaunya tepat ke rahang makhluk tersebut. Selama ini banyak orang yang percaya kalau jenis roh pelindung tumbuhan hanya bisa menyerap cicin roh dari seluman jenis tumbuhan juga. Namun berdasarkan penelitian Master Xiao, ia berteori kalau hal itu tidak sepenuhnya benar. Teori-teori yang anti mainstream inilah yang membuatnya dijuluki sebagai badut dan menjadi bahan olok-olokan. Tetapi Tang San sangat percaya dengannya dan memutuskan untuk membuktikan kebenaran dari teori gurunya tersebut. Mulailah ia melakukan proses penyerapan yang berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya penyerapan pun berhasil sehingga kini rumput biru peraknya telah berkembang menjadi rumput beracun. Namun di sisi lain Master Xiao tengah terluka karena terkena racun dari Lao Sen Pou yang semalam sempat mendapatkan gigitan dari ular mendrik. Beruntung dengan cepat Tang San bisa membantunya mengeluarkan racun berkat ilmu yang pernah ia pelajari dari ayahnya. Setelah gurunya siuman, Tang San pun menunjukkan dirinya yang telah berhasil melakukan proses penyerapan cicin roh dan juga telah mengunlock skill pertamanya yaitu serangan tali akar beracun dalam radius up to 50 meter. Setelah kembali ke akademi, Master Xiao yang merasa pemulihannya akan memuangkan waktu cukup lama sehingga untuk sementara tak bisa melatih Tang San memberikan sebuah buku yang berisi berbagai macam penelitiannya mengenai cara paling efektif untuk mengembangkan kekuatan roh pelindung. Selain itu, ia juga menyuruh Tang San pergi ke gedung cabang Akademi Master Roh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Master Roh Cilik. Dengan begitu, ia juga akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Sesampainya di gedung cabang, ia bertemu dengan kakek Matiu dan juga bertemu kembali dengan Suyanto. Kemudian kakek Matiu mengajak Tang San masuk ke sebuah ruangan untuk mengetes kelayakan Tang San. Hasil tes tersebut sangat mengejutkannya karena mengungkapkan kalau Tang San menggunakan seluman roh ular mendrik sebagai cicin roh pertamanya. Padahal jenis roh pelindungnya adalah jenis tumbuhan rumput biru perak. Tang San lalu mengatakan bahwa gurunya adalah Master Xiao. Kakek Matiu pun kembali terkejut karena hal ini membuktikan kalau teori-teori yang selama ini dianggap aneh sudah terbukti benar. Dalam perjalanan kembali ke Akademi, Tang San melihat orang-orang pada besi sedang melakukan pekerjaannya yang membuat dirinya tertarik untuk bergabung. Berniat menjadikannya sebagai pekerjaan paruh waktu, ia pun lalu menunjukkan kealian menempa besinya yang dulu pernah ia pelajari dari sang ayah. Di sisi yang lain terlihat ayah Tang San yang ternyata secara diam-diam selalu mengawasi putranya tersebut. Ia lalu pergi menemui Master Xiao dan memintanya untuk mengambil tanggung jawab menjaga dan menjadi guru pembibing dari Tang San karena ia akan pergi dalam waktu yang cukup lama demi menyelesaikan sebuah misi rahasia. Dari sini terungkap bahwa ayah Tang San bernama Tang Hao, seorang master roh legendaris pemegang gelar Daoluo yang dijuluki sebagai Master Hao Tian. Sebelum pergi, ia memberikan ID card kekuasaan mutlak kepada Master Xiao yang mungkin nanti bisa berguna. Sehingga cerita satu tahun pun telah berlalu. Bersama dengan Xiao, ia telah menyelesaikan tahun pertamanya di Akademi Roh. Pada libur tahunan, ia mengajak Xiao mengunjungi rumahnya, namun rumahnya kosong dan terlihat sangat kotor. Kepala desa lalu menjelaskan bahwa sudah sangat lama ayah Tang San pergi meninggalkan desa. Ia menitipkan selembar surat yang berisi kalau ayahnya akan pergi dalam waktu yang sangat lama untuk mengemban suatu misi yang selama ini tertunda. Ia berjanji jika nanti Tang San sudah berhasil menjadi master roh yang terhebat, maka pasti mereka akan bertemu kembali. Tang San pun menjadi sangat sedih karena kini ia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bernasib sama menjadi sebatang kara, ia lalu meminta Xiao bersedia menjadi adiknya dan berjanji akan selalu melindunginya. Setelah itu, ia juga bertekad akan menjadi master roh yang paling kuat demi membuat bangga dan membuktikannya kepada sang ayah. Berlatar waktu 5 tahun pasca Tang San berpisah dengan sang ayah bersama adik angkatnya Xiao, kini Tang San remaja telah lulus dari Akademi Nauding, sehingga perlu mendaftar ke akademi yang memiliki jinjang lebih tinggi. Begitu banyak pilihan akademi yang bisa mereka masuki, namun master Xiao menyarankan agar mereka bergabung dengan sebuah akademi bernama Akademi Sri Lanka. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah hotel yang ternyata cuma tersisa satu kamar. Sebelum Tang San dan Xiao sempat check-in, seorang pria playboy datang dan menyela ingin mendahului Tang San mengambil kamar terakhir tersebut. Diketahui pria ini bernama Dai Mubai. Tang San yang tidak terima karena merasa telah pesan terlebih dahulu, membuat suasana semakin memanas dan akhirnya terjadilah pertarungan untuk memperrebutkan kamar tersebut. Diperlihatkan kalau Dai Mubai ini adalah seorang master roh berjenis hewan harimau putih dengan kekuatannya yang berada di level 37. Sedangkan Tang San berjenis rumput biru perak namun memiliki level yang lebih rendah yaitu 29. Akan tetapi baik tipe kekuatan roh pelindung maupun perbedaan level yang tak begitu jauh belum cukup untuk bisa menentukan siapa yang lebih kuat. Rumput biru perak milik Tang San sangatlah fleksibel dalam bertahan maupun melancarkan serangan. Namun Dai Mubai terlihat lebih gesit karena selain berdamage tinggi, energi roh yang ia lepaskan juga membentuk perisai yang melindunginya dari serangan Tang San dan cakarnya sangat efektif untuk memotong rumput biru perak. Ketika Dai Mubai lengah, Tang San berhasil menangkapnya dan mulai menyebarkan racun. Sayangnya sedari awal, Dai Mubai menyembunyikan kekuatannya yang tidak diperhitungkan oleh Tang San. Sampai pada akhirnya Tang San pun dibuat tak berkutik namun Dai Mubai memutuskan untuk melepaskannya dan pergi begitu saja. Di kamar hotel, Tang San teringat oleh seseorang yang pernah ia lawan di masa lalu yang kekuatannya mirip dengan Dai Mubai. Kala itu ia dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan menggunakan senjata jarum emas yang dapat menembus perisainya dan memiliki efek serangan perusak dari dalam. Besoknya Tang San mengajak Xiao berkeliling untuk mencari material dari senjata rahasianya. Sampailah mereka ke sebuah toko barang antik dan di sana Tang San melihat bongkahan batu yang istimewa. Si pemilik toko pada awalnya mempermainkan Tang San dengan memberikan harga yang sangat mahal. Namun setelah ia tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao dengan melihat sabuk hitam yang Tang San kenakan, ia pun bersedia memberikan batu tersebut secara cuma-cuma. Sekembalinya ke kamar hotel, Tang San lalu menghancurkan batu tersebut dan membentuknya menjadi beberapa jarum emas yang selalu menunjukkan sebuah teknik mematikan persis seperti ingatan dari masa lalunya. Sehingga cerita bersama Xiao yang telah sampai di tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Di sana banyak para pendaftar yang tidak diterima karena pemilik Akademi hanya menerima orang dengan level kekuatan di atas 21 atau yang ia sebut dengan istilah pemilik kekuatan monster. Diperlihatkan Dai Mumba yang ternyata merupakan murid senior di Akademi Sri Lanka. Ia menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat para pendaftar menjadi pesimis. Tak lama setelah itu datanglah seorang gadis bernama Ning Rongrong yang langsung diterima karena ia telah mencapai level 26 dan berasal dari klan ternama yakni klan Cahaya Kibau. Sebuah klan yang dikatakan memiliki jenis rel pelindung tipe support terkuat di dunia daulu. Sampai giliran Tang San dan Xiao Wu, mereka juga diterima dan lolos di tahap pertama setelah menunjukkan kalau mereka telah mencapai level 29. Dai Mumba lalu diperintahkan untuk mengantar mereka menuju tes berikutnya karena untuk menjadi murid Akademi Sri Lanka mereka harus lolos dalam 4 tes. Sembari menjelaskan kalau sebenarnya ia tengah mencari seorang pasangan yang serasi dengan roh pelindung miliknya. Karena dikatakan kalau penggabungan dua kekuatan roh pelindung yang serasi akan melahirkan sebuah kekuatan baru yang sangat kuat. Memasuki gedung Akademi yang terlihat kurang meyakinkan. Tang San disana bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sosis bernama Oishike. Oishike merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Dai Mumbaik dan memiliki kekuatan roh pelindung yang sangat unik yaitu tipe support makanan. Salah satu yang menjadi skill andalanya adalah menciptakan sosis pemuli stamina. Sementara itu Dai Mumbaik membawa satu pendaftar lagi yang lolos tes tahap pertama yang bernama Suying. Ia telah mencapai level 27 dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan kucing meraka. Sehingga cerita diajaklah mereka berempat untuk mengikuti tes terakhir karena kekuatan mereka berempat yang dinilai sudah sangat kuat sehingga tak perlu mengikuti tes kedua dan tes ketiga. Dalam perjalanan, Dai Mumbaik menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka berdiri secara independen tanpa terikat dengan kerajaan manapun. Selain itu, tercatat hanya memiliki 42 murid sejak didirikan 20 tahun yang lalu. Sehingga rata-rata hanya menerima 2 murid saja per tahun. Kedua hal inilah yang menjadi alasan mengapa Akademi ini sangatlah miskin. Sang kepala Akademi memegang prinsip bahwa lebih baik Akademinya ditutup daripada hanya menerima orang-orang lemah. Bahkan Akademi juga memiliki standar yang tinggi dengan menargetkan bahwa seorang siswa harus bisa mencapai level lebih dari 40 sebelum berusia 20 tahun. Hanya sedikit orang yang berhasil lulus dari Akademi. Sisanya bahkan ada yang mati saat berburu seluman roh demi berusaha meningkatkan level. Dai Mumbaik lalu memperkenalkan para calon murid baru dengan salah satu guru yang dipanggil Guru Zhao. Seorang master roh yang sudah mencapai level 76. Karena terlalu bersemangat melihat para murid baru di tahun ini yang lumayan berpotensi, Guru Zhao pun mengubah tes ke tahap keempat yang awalnya pertarungan melawan Dai Mumbaik ini justru ia ambil alih. Dengan kata lain mereka berempat harus bertarung melawan Guru Zhao di tes kali ini. Guru Zhao merupakan master roh yang telah mencapai level 76 dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan beruang berbulu emas, memiliki pertahanan super kuat dan dikatakan sama sekali tidak punya kelemahan. Kemudian Guru Zhao menyampaikan aturan yaitu jika mereka bisa bertahan sampai satu dupa habis terbakar maka mereka akan dinyatakan lolos. Namun sebaliknya jika mereka tidak bisa maka mereka harus pulang. Ia lalu memberikan waktu kepada Tang San dan yang lainnya untuk saling bekerjasama dan berdiskusi sebelum pertarungan dimulai. Tang San pun menginisiasi untuk membuat rencana kerjasama. Dimulai dari memperkenalkan kekuatan mereka masing-masing. Suying memiliki roh pelindung bernama Kucing Neraka bertipe asasin yang mengandalkan kecepatan tinggi. Sedangkan Ning Rongrong adalah tipe support yang memiliki roh pelindung berwujud pagoda cahaya tujuh bintang. Dua skillnya yaitu memberikan buff kecepatan dan kekuatan 30% kepada target yang ia kehendaki. Setelah formasi terbentuk pertarungan pun dimulai. Sebagai tipe support, Ning Rongrong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tang San berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zhao. Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tang San tidak memberikan sedikitpun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zhao benar-benar tidak tertembus. Lanjut ke pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menggembur Guru Zhao dengan serangan berkecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih belum berarti apa-apa bagi Guru Zhao. Bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhao sama sekali belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tali akar beracun akhirnya memaksa Guru Zhao untuk serius. Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tang San yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Shou terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantus ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, pelapak tangan besi dengan kemampuan rumput di rupai raknya. Terima kasih telah menonton! Guru Zhao, tetapi Guru Zhao kembali mengamuk dengan melepaskan skill cincin rah keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan gravitasi di area yang ia kehendaki. Sementara Tang San yang tak berhenti berpikir sedikit belajar dari pertarungan melawan Dai Mumbai kemarin. Ia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit terlumput di rupai raknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhao. Dan akhirnya dengan usaha yang keras, ia dapat menembus pertahanan dari teknik perisai roh pelindung tipe hewan tersebut. Guru Zhao yang mulai kewalahan menggunakan skill dari cincin roh kelimanya yaitu gravitasi superkuat Black Hole. Di puncak pertarungan karena benar-benar sudah terpojok, Tang San pun terpaksa menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya, yaitu hantaman keras Palu Ho Tian yang sama sekali tak bisa ditangkis. Dai Mumbai lalu memanggil Oishiki untuk mengeluarkan sosis pemulihannya guna mengobati semua orang yang sedang terluka. Pasca duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zhao mengakui kehebatan dari Tang San dan memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Selain itu, Tang San juga membantunya mengeluarkan jarum beracun yang tertanam di tubuh Guru Zhao. Di malam harinya, Guru Zhao dikejutkan dengan suara misterius yang memanggilnya dari luar akademi. Ia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu, muncullah sosok pria berjubah hitam namun Guru Zhao sama sekali tak bisa mengenalinya. Dengan melihat beberapa cijin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu ternyata adalah seorang master roh dengan gelar douluo yang sontak membuat Guru Zhao gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpauh terlalu jauh. Ialah master Ho Tian yang bernama Tang Hao, ayah dari Tang San, pemilik roh pelindung legendaris Palu Ho Tian. Tujuan ia datang ke sini adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Zhao supaya tahu bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang memiliki level jauh di atasnya. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi Sri Lanka pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud roh burung hantu dengan level kekuatan 78. Ia bernama Flander. Namun di sini ia langsung menyadari kalau orang di depannya adalah Tang Hao, orang terkuat bergelar douluo. Ia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Hao yang terlanjur emosi karena Guru Zhao telah berani mengganggu putranya, ia pun memberinya pelajaran serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zhao sampai babot belur, Tang Hao pun membiarkannya tetap hidup dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di Akademi ini. Keesokan harinya diperlihatkan Tang San yang sudah siuman dari pingsannya. Ditemani seniornya Oishike yang semalaman menjaganya. Ia lalu menawari Tang San untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tang San menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi. Setelah kondisinya membaik, Tang San pergi ke tempat pertarungan sebelumnya. Di sana ia membersihkan belasan jarum beracunnya yang sempat ia gunakan untuk melawan Guru Zhao. Sembari itu ia mulai berpikir untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat masih di kehidupannya dulu. Karena pasti di masa depan ia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian ia bergegas pergi ke kamar Xia Wu untuk melihat kondisinya yang ternyata juga sudah membaik. Kemudian Tang San meminta maaf karena kemarin ia tak bisa menepati janjinya untuk melindungi Xia Wu. Tetapi Xia Wu sama sekali tak menyalahkan Tang San karena memang Guru Zhao lah yang terlalu kuat. Saat tengah berkeliling desa, di tengah jalan mereka menyaksikan pertengkaran seorang laki-laki gendut dengan pacarnya. Diketahui bahwa pria ini juga merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Oishiki dan Daimubai yang bernama Mang Ho Jun. Xia Wu yang merasa geram melihat perbuatan kasar Mang Ho Jun terpaksa ikut campur. Begitu pula Tang San yang ingin melindungi adiknya. Karena merasa kesal dengan orang-orang yang berani mencampuri urusannya, ia pun memulai pertarungan. Mang Ho Jun ini memiliki level yang setara dengan Tang San dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan yang sangat istimewa yaitu kekuatan Phoenix Api. Berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Master Show, hewan jenis Phoenix termasuk jajaran hewan terkuat yang memiliki serangan yang sangat bagus. Skill pertamanya adalah roh Phoenix berwujud ayam merah yang terlihat imut namun ladakannya memiliki daya hancur yang lumayan besar. Dalam upayanya, Tang San mencoba menangkap Mang Ho Jun menggunakan tali akarnya. Namun tidak berhasil karena jenis roh pelindung tumbuhan ternyata sangat lemah jika harus berhadapan dengan tipe elemen api. Sampai akhirnya mengandalkan kelincahan dan paras imutnya membuat Mang Ho Jun lengah sehingga Xia Wu berhasil mendaratkan pukulannya kepada Mang Ho Jun. Untung saja sebelum pertarungan semakin serius, Daimubai datang untuk memisahkan mereka. Saat suasana sudah tenang, Daimubai lalu menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka di tahun ini hanya memiliki tiga murid, yaitu dirinya, Oishiki, dan Mang Ho Jun. Kemudian ia juga menjelaskan kalau kekuatan roh pelindung milik Mang Ho Jun mengalami mutasi. Dari yang awalnya hanya burung biasa, bermutasi menjadi Phoenix api dengan kekuatan elemen api yang sangat kuat. Namun bisa dikatakan kalau mutasi tersebut tidaklah sempurna karena memiliki efek samping, yaitu akan membuatnya cepat emosi dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat hal itu terjadi, ia bisa membakar apapun yang berada di dekatnya. Sehingga cerita semua murid, baik senior maupun para murid baru dikumpulkan untuk bertemu kepala Akademi Sri Lanka yang bernama Flander, yang juga merupakan pendiri dari Akademi ini. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para murid baru yang mulai sekarang akan menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka. Kemudian ia memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk berlari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Sementara Dai Mubei dan Mang Ho Jun ditugasan untuk menyampaikan segala aturan Akademi kepada para murid baru. Namun sebelum itu, Flander mengajak Tang San bicara empat mata untuk menanyakan bagaimanakah kabar dari Master Xiao. Lalu Tang San memberikan surat dari Master Xiao yang dititipkan kepadanya sebelum berangkat. Entah apa isi surat tersebut yang pasti hal itu membuat Flander merasa sangat gembira. Sementara itu, kita diperlihatkan kerajaan Kelan Kibao yang juga merupakan tempat asal dari Ning Rongrong. Terlihat di sana ada ayah Ning Rongrong yang bernama Fengzi. Tengah mendapatkan laporan dari seorang penikar bedang bernama Jian Su mengenai Ning Rongrong yang telah melarikan diri dan memilih bergabung dengan Akademi Sri Lanka. Sang ayah cukup merasa lega setelah tahu bahwa Akademi Sri Lanka adalah akademi yang cukup baik. Namun Jian Su yang merupakan paman dari Ning Rongrong merasa sedikit cemas dan ingin memastikannya sendiri. Kembali ke Akademi Sri Lanka, semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ning Rongrong dan Oishiki yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. Di sini Flander menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan. Dengan ekspresi ragu, Oishiki pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun Flander tahu kalau Oishiki telah berbohong dengan mencoba melindungi Ning Rongrong. Ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka. Oishiki memang telah menyelesaikan 20 putarannya. Namun Ning Rongrong baru satu putaran malah pergi jelan-jelan ke kota untuk makan-makan. Hal ini jelas membuat Flander sangat marah karena Ning Rongrong telah melanggar peraturan Akademi di hari pertamanya. Ia kemudian memberinya dua pilihan. Ingin pergi dari Akademi atau meminta maaf dan berjajit tak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi dengan nada yang angkuh, Ning Rongrong malah mengatakan bahwa Akademi Sri Lanka hanyalah Akademi kecil dan Flander bukanlah siapa-siapa. Menurutnya dengan statusnya sebagai anggota klan Cahaya Kibau, ialah yang terkuat di antara murid-murid lain. Kemudian Flander kembali mempertegas bahwa Dai Mumbai, Mang Hojun, Suying, Xiao, dan Tang San masih jauh lebih kuat darinya dari segi kekuatan tempur. Sementara Oishiki terlahir dengan bakat yang luar biasa dengan roh pelindung tipe support yang sangat istimewa. Mendengar hal itu membuat Ning Rongrong menangis dan berlari meninggalkan mereka. Flander kemudian menyuruh Oishiki untuk pergi menenangkan Ning Rongrong karena tujuan ia sebenarnya hanya untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya. Sehingga cerita pada malam harinya, sebagai latihan pertama para murid diajak pergi ke kota untuk mengikuti sebuah turnamen. Turnamen tersebut adalah sebuah ajang pertarungan para mahaseroh yang mungkin memiliki level di atas mereka. Sebuah latihan yang sangat bagus untuk memberikan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dalam arena pertarungan, satu kemenangan akan memberikan satu poin. Satu kekalahan, pengurangan satu poin. Dan jika berhasil mengumpulkan seratus poin, maka baru akan mendapatkan lencana tembaga. Flander berpesan agar para siswa mendapatkan minimal lencana perak sebelum kelulusan akademi. Kemudian ia memerintahkan Daimube untuk mengantar mereka melakukan pendaftaran. Daimube menambahkan bahwa terdapat delapan lencana dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yaitu lencana besi, lencana tembaga, lencana perak, lencana emas, lencana ungu, lencana permata, lencana rubi, dan lencana berlian. Pada awalnya, Xiao menganggap mudah tantangan tersebut karena lencana perak hanya berada di urutan ketiga. Namun Daimube membantah hal tersebut karena sejak dulu saat ia masih berada di level 29 sampai sekarang, percatat ia hanya menang sebanyak 29 kali dan kalah 27 kali. Jadi selama ini ia hanya berhasil mengumpulkan total 2 poin saja. Di tempat ini banyak jenis pertarungan yang bisa dipilih. Seperti pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, maupun 3 lawan 3. Selain mendaftar dalam pertarungan 1 lawan 1, bersama Xiao, Tang Sen membentuk tim 2 orang untuk mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Singkat cerita, setelah mendaftar, Xiao menjadi yang pertama kali maju melawan seorang pria besar berotot yang sepertinya sangat kuat. Jelas pada awalnya dengan tubuhnya yang mungil, semua penonton meremehkannya. Namun Xiao di luar dugaan ternyata ngan mudah bisa mengalahkan lawannya tersebut. Pertarungan berikutnya adalah Tang Sen melawan Su Ying. Tentu karena pemilihan peserta yang random, secara kebetulan ia mendapatkan lawan dari teman akademinya sendiri. Setelah wasit memberikan aba-aba, Tang Sen pun langsung menyerang menggunakan rumput biru peraknya untuk berusaha menangkap Su Ying. Akan tetapi, Su Ying yang basically adalah petarung yang sangat mengadalkan kecepatan, bisa dengan mudah menghindari satu persatu kejaran tali akar milik Tang Sen. Di beberapa kesempatan, Su Ying juga berusaha mencari celah untuk mendekati Tang Sen. Sementara menangkap hal itu, Tang Sen masih bisa bertahan menggunakan mata iblis U guna mengimbangi kecepatan dari Su Ying. Masih terus berupaya menjaga jarak, ia mulai mengubah pola serangannya dengan menciptakan sebuah sangkar untuk mengatasi pergerakan Su Ying yang begitu cepat. Sayangnya, Su Ying tak memperhitungkan bahwa ini bukan segedar sangkar yang digunakan untuk membatasinya, melainkan upaya Tang Sen untuk memperluas jangkauan serangan agar ia bisa melancarkan serangan dari udara. Alhasil, Su Ying pun tak cukup kuat untuk bisa meloloskan diri sehingga Tang Sen lah yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan dua lawan dua antara tim Mewusan, Xiao Wu Tang Sen melawan tim Besi Darah, yaitu dua pria bersaudara dengan masing-masing senjata palu besar. Dengan kemisri yang bagus, Xiao Wu maju sebagai penyerang sementara Tang Sen bertugas melindunginya dan berusaha mengontrol jalannya pertarungan. Namun jelas tak semudah itu. Menurut Tang Sen, serangan palu mereka mirip dengan miliknya hanya saja tidak lebih kuat tetapi pergerakan ayunannya yang jauh lebih cepat, yang bahkan tak sanggup ia tahan menggunakan rumput biru peraknya. Namun ternyata serangan-serangan Tang Sen ia gunakan untuk menyebarkan benih dari skill keduanya yaitu rotan hantu. Tumbuhan parasit tersebut dapat mengikat lawan dan menyebarkan racun untuk membatasi pergerakan mereka. Pertarungan masih berlanjut. Secara kompak mereka menggunakan skill ketiganya yaitu lemparan palu kembar yang dapat melacak dan mengejar targetnya. Tang Sen yang berusaha menyelamatkan Xiao Wu tak cukup kuat sehingga ia terpedal jatuh. Hal ini membuat Xiao Wu sangat emosi dan langsung menyerang mereka dengan senjata jarum rahasia yang bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Namun Tang Sen justru menghalus serangan mematikan tersebut karena bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah pertandingan. Mengingat tenaga yang sudah terkurang sehabis, ditambah racun Tang Sen yang semakin menyebar ke seluruh tubuh, mereka pun mengaku kalah sehingga dengan ini Tang Sen pun mendapatkan kemenangan keduanya. Sekembalinya ke Akademi, Daimube terlibat cekcok dengan putri klan Cahaya Kibau yakni Ning Rongrong. Terdengar sikap angkuh Ning Rongrong yang terus-menerus memprovokasinya dan merendahkan Akademi Sri Lanka. Hal ini membuat Daimube sangat kesal dan emosi sehingga ia terpaksa menggunakan cara kekerasan tanpa memperdulikan status Ning Rongrong. Beruntung seketika itu juga Tang Sen datang dan berhasil menenangkannya. Namun kejadian itu tak membuat Ning Rongrong jerah dan justru meminta Tang Sen agar membantunya menghabisi Daimube dengan imbalan 100 ribu koin emas. Jelas Tang Sen menolaknya. Ia menjelaskan bahwa tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan. Ia pun menyarankan agar Ning Rongrong keluar saja dari Akademi karena menurutnya tempat ini sama sekali tidak cocok untuk Ning Rongrong. Bahkan Oishiki yang jelas-jelas menyukai Ning Rongrong pun juga berpikiran sama. Ia lantas menyarankan supaya Ning Rongrong pergi karena mustahil disini ia bisa mendapatkan teman dengan sikap yang sedemikian angkuh. Kesokan harinya semua murid kembali dikumpulkan untuk menerima latihan. Namun Oishiki yang datang terlambat memasang wajah yang begitu gembira karena ternyata pagi ini ia telah mencapai level 30. Semuanya pun mengucapkan selamat. Pak Kepala Akademi Flander memerintahkan semua murid besok pergi ke hutan Shindu, versi lain dari hutan berburu, untuk membantu mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishiki di bawah pimpinan dari guru Zhao. Masih nyambung dengan Oishiki, latihan hari ini adalah memakan sosis penambah stamina dari skill roh pelindung milik Oishiki dengan alasan agar tubuh mereka bisa terbiasa dan beradaptasi saat nanti berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Diperlihatkan semuanya merasa jijik dan tidak menyukainya. Namun di luar dugaan Ning Roro secara sukarela maju untuk menjadi murid pertama yang akan melakukannya. Ternyata ucapan dari Tang San dan Oishiki sebelumnya cukup membuatnya merenung semalaman dan menyesali sikap angkuhnya selama ini. Besoknya guru Zhao menghampiri semua murid yang sudah menunggunya untuk pergi ke hutan Shindu dalam rangka mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishiki. Ia kemudian meminta Dai Mumbai agar menjadi ketua tim dalam misi tersebut. Dai Mumbai lalu menyampaikan formasi kerjasama tim di mana Tang San akan berada di garis depan, tepat di belakangnya dua tipe support, Xiao dan Mang Hojun diberikan tugas untuk menjaga sisi kiri dan sisi kanan, sementara dirinya akan mengadil alih area belakang. Setelah seharian tak menemui seluman roh yang cocok untuk Oishiki, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah warung makan di dekat sana. Namun suasana yang tenang seketika rusak pasca kedatangan sekelompok anak yang diketahui berasal dari Akademi Changhui. Dai Mumbai menceritakan bahwa Akademi Changhui merupakan akademi yang cukup terkenal, tetapi sebenarnya muridnya tak begitu kuat dan cenderung lebih menunjulkan sifat angkuhnya. Bisik-bisik itu terdengar sampai ditelinga murid Akademi Changhui sehingga dibuatlah sebuah rencana untuk mengerjai para murid Sri Lanka. Seorang anak kemudian berjalan ke arah mereka dan secara sengaja menyinggalkan pelayan yang tengah membawa makanan. Menyaksikan hal itu, semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari Akademi mana. Namun Dai Mumbai justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya. Jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang. Sementara pihak Dai Mumbai cukup Xiaowu sajala yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua. Perseteruan yang semakin memanas memaksa guru dari Akademi Changhui untuk turun tangan. Dia adalah seorang master roh pemilik kekuatan roh pelindung jenis hewan penyuh hitam yang telah mencapai level 50. Ia kemudian menanyakan dimanakah guru mereka. Namun pihak Sri Lanka kembali meledeknya dengan mengatakan kalau ia juga tak layak untuk mengetahui hal itu. Dan jika mau bertarung mereka saja sudah lebih dari cukup. Sampai ketika mereka nyaris bentrok, pemilik restoran pun meminta jika mereka ingin berkelahi maka jangan dilakukan di dalam warungnya. Sebelum keluar, Tang San menyusun sebuah strategi karena pasti tak akan mudah menghadapi master roh yang sudah berada di level 50. Menurutnya jenis roh pelindung penyuh hitam adalah jenis kekuatan dengan durability yang sangat tinggi namun tidak memiliki damage yang besar. Sehingga cerita pertarungan mereka pun dimulai yang dimeriahkan oleh sorakan para murid Akademi Chang Hui. Serangan pertama dimulai dari skill pukulan gelembang udara dari Dai Mubai. Disertai tembakan api Mang Ho Jun di sisi kanan dan didukung oleh rumput biru perak milik Tang San untuk membatasi bergeratan lawannya. Setelah tertangkap, Mang Ho Jun kembali mendapatkan aba-aba dari Tang San untuk membakar habis guru Chang Hui dengan teknik semburan Phoenix Api bersuruh tinggi. Sayangnya perkiraan Tang San tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Chang Hui memiliki skill serangan nafas dingin yang luapannya sanggup membekukan udara dalam sekejap. Su Ying yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah HS. Beruntung dengan reflek Dai Mubai segera mendekat untuk menghancurkan kubah tersebut. Dilanjutkan dengan Tang San yang kembali berusaha mengikat lawan dikombinasikan dengan api Mang Ho Jun. Dai Mubai yang sempat terpengaruh provokasi mengambil resiko untuk menyerang yang mengakibatkan radai dingin di tubuhnya semakin parah. Sementara itu Mang Ho Jun kembali beraksi dengan semburan Phoenix Api untuk menghalau serangan nafas S yang mengarah langsung ke Dai Mubai. Sehingga terjadilah bentropan antara dua elemen yang saling bertolak belakang. Saat pertarungan telah mencapai puncaknya, Guru Zhao datang menyelah dan menyuruh semua siswanya agar segera kembali ke penginapan. Namun Guru Akademi Changhui yang masih tak terima meminta para murid Sri Lanka untuk meminta maaf karena telah merendahkan akademinya. Akan tetapi Guru Zhao mengatakan bahwa tak perlu ada yang meminta maaf. Ia malah mempertegas bahwa Akademi Changhui memanglah akademi yang cukup terkenal namun keangkuhannya hanya bisa menindas orang-orang yang lebih lemah saja. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Guru Zhao yang menggantikan para murid Akademi Sri Lanka. Dalam sekejap ia bisa menghajar habis-habisan Guru Akademi Changhui bahkan tanpa melibatkan kekuatan rah pelindungnya. Setelah pertarungan itu Guru Zhao kembali menemui para muridnya dan mengatakan bahwa nanti ia akan memberikan latihan spesial untuk menghadapi sampah seperti itu. Di pagi harinya dibawah bimbingan dari Guru Zhao, para murid Akademi Sri Lanka diajak jauh masuk ke dalam hutan sindu. Ia menjelaskan bahwa hutan sindu berbeda dari hutan-hutan yang dipelihara oleh kebanyakan kerajaan karena hutan ini masih sangat liar dan sulman-sulman roh yang ada juga sangatlah buas. Ia menyarankan kepada semuanya agar tetap berada di dekatnya dan tidak mengusik sulman roh tanpa perintahnya jika tidak ingin mati sia-sia, terutama Oishike dan Lingrongrong. Ketika Dai Mumbai memimpin dan membukakan jalan, Tang San menyarankan agar tak sembarangan membunuh sulman roh muda agar ekosistem tetap terjaga. Di samping itu, bau darah yang ditinggalkan bisa memicu kedatangan sulman roh yang jauh lebih kuat. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya merasakan hawa keberadaan dari seikor sulman roh yang cukup kuat. Su Ying pun diperintahkan untuk memeriksanya dan berhasil mendapati seikor sulman roh berjenis burung terbang berusia 1.500 tahun yang akan sangat cocok digunakan sebagai cicin roh ketiga Oishike. Lantas mereka pun bekerja sama untuk memburu makhluk tersebut. Berdasarkan analisis Tang San, sulman ini tak memiliki serangan fisik yang terlalu kuat. Ia hanya mengendalkan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa lalu melilitnya. Cara paling efektif untuk memburunya adalah dengan menekannya menggunakan finix api manghojun, sementara yang lain bersiap untuk menutup jalan agar sulman tidak bisa melarikan diri. Guru Zhao lalu menyerahkan tim di bawah kepemimpinan Tang San karena luasnya pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan sulman roh. Perburuan berlangsung cukup sengit. Suying dan daimumba yang diperkuat dengan skill ending rong-rong berhasil menekan sulman roh tersebut. Sulman yang ingin melarikan diri melalui jalur udara pun juga berhasil dicegah oleh Tang San menggunakan sangkar tumbuhan yang sangat besar. Namun saat Oishike tidak mengeksekusinya, ular itu melepaskan serangan yang beruntung berhasil dibelokkan oleh Tang San. Setelah jatuh ke darat, langsung disambut oleh sambaran api manghojun dilanjutkan dengan serangan beruntung dari guru Zhao yang mampu melumbuhkannya. Guru Zhao lalu segera menyuruh Oishike untuk mengambil cincin rohnya, akan tetapi tiba-tiba datang seorang nenek bersama cucunya yang mengklaim bahwa sulman roh ular terbang adalah miliknya yang akan menjadi cincin roh ketiga untuk cucunya. Hal itu karena ia yang pertama kali menemukannya dibuktikan dengan serangan tongkat yang ia goreskan ke parut sulman tersebut. Menanggap piala itu, Guru Zhao tidak bertindak gegabah karena nenek itu merupakan salah satu senior masroh yang bernama Cao Tian Xiang. Di dunia perselatan, ia merupakan masroh yang sangat disedani bersama pasangannya yakni bangsawan naga Mengsu. Mereka menjadi duo maut terkuat yang dikatakan mampu menandingi seorang masroh bergelar dauluo. Walaupun begitu, Guru Zhao masih bersikeras untuk menolak memberikan sulman roh tersebut. Ia beralasan meski Cao Tian Xiang yang menemukannya terlebih dahulu, namun ialah yang berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan hukum masroh guna menyelesaikan permasalahan ini. Hukum itu menyatakan bahwa sesama masroh harus saling bertarung demi memperebutkan sulman roh sehingga Oishiki ditantang untuk menghadapi cucunya yang bernama Meng Yiran, masroh level 30. Namun Guru Zhao menolak mengingat muridnya merupakan masroh bertipe support. Mendengar hal itu, tiba-tiba dari belakang Tang San maju dan menyatakan bahwa ia bersedia mewakili Oishiki untuk bertarung melawan Yiran. Sang nenek pun sepakat karena mengetahui kalau Tang San masih berada satu level lebih rendah dari cucunya, perlambi lagi roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Sehingga cerita pertarungan pun dimulai. Yiran mehkan di awal menjadi keuntungan bagi Tang San untuk bisa melancarkan serangan kejutan. Namun Yiran ternyata juga tidak selemah itu. Berkat roh pelindung ularnya, ia dengan mudah bisa meloloskan diri dari perangkap tali akar milik Tang San. Bahkan racun pelumpuh yang ia gunakan juga sama sekali tak berpengaruh, karena basically kekuatan ular milik Yiran juga beracun. Merupakan sebuah cara yang sangat efektif untuk melawan racun dengan racun. Menggunakan senjata tombak beracun, ia kemudian melanjarkan serangan belasan. Tidak begitu cepat, namun cukup merepotkan karena jumlahnya yang lumayan banyak. Tang San pun berusaha mendekat dan berhasil menghentikan serangan tersebut yang dikendalikan oleh tongkat ular milik Yiran. Mulailah mereka membenturkan Energiro yang saling berusaha menekan satu sama lain. Setelah cukup lama saling menekan, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Tang San, sehingga hak milik atas siluman roh ular terbang kini diserahkan kepada Oishiki. Oishiki lalu segera meneksekusi siluman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tang San yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Yiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishiki telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut maka akan bisa terbang selama satu menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tang San yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari siluman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai seluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat seluman roh berusia ribuhan tahun. Menanggapi itu, Tang San berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang seluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para seluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang mas roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zou yang berpikir kalau narasi Tang San memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seikor seluman roh berjenis kera raksaksa yang merupakan raja hutan bagi para seluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya seluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tang San, kera raksaksa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan seluman ini mampu mengalahkan seluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena seluman kera raksaksa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari Sang Raja Hutan, Guru Zou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap lancarkan serangan. Hingga saat amukannya mengempaskan mereka semua menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun rahasnya, Zou berhasil ditanggap oleh seluman tersebut. Guru Zou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari Cicin Rock ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam seluman kera raksaksa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tang San yang berupaya menyelamatkan Zou berusaha mengejar seluman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiaobu. Namun menurut Tang San ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiaobu. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oisiki untuk mengejar Xiaobu meskipun sebenarnya kondisi Tang San sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya. Guru Zou yang awalnya dikira marah justru meminta Oisiki untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tang San. Sementara itu nasib Xiaobu yang dibawa kabur oleh Sulemen Kera Raksaksa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan Guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiaobu memanggilnya dengan nama Erming. Langsung saya sampaikan spoiler disini ya. Xiaobu ini sebenarnya bukanlah manusia. Melainkan jelmaan dari Sulemen Roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultivasi untuk mendapatkan Cijin Roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan Sulemen Roh, Xiaobu memiliki kemampuan untuk menyerap Cijin Roh Sulemen tanpa harus membunuh mereka. Di sisi lain Tang San yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiaobu. Selain itu kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya ia malah bertemu dengan Sulemen Roh buah seberjenis laba-laba berwajah manusia. Tang San pun dibuat sangat kualahan karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari Sulemen tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut Tang San teringat ucapan dari Master Xiaobu bahwa Sulemen laba-laba berwajah manusia merupakan jenis Sulemen Roh yang akan sangat cocok untuk Tang San. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Sehingga cerita ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari Sulemen tersebut yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tang San telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di Sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua Sekte yang mengatakan kalau Tang San telah berhasil diselamatkan dari jurang lemban neraka. Namun Tang San sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid Sekte, pikirannya keterigar membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiaowu yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tang San pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya yaitu palu houtian untuk menghentam keras makhluk jahannam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tang San beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Meng Su bersama cucunya Meng Jiran. Secara kebetulan lagi ternyata selemen laba-laba itu adalah incaran cijin roh ketiga untuk Meng Jiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tang San telah menggagalkan perburuan selemen roh untuk cucunya sebanyak dua kali. Namun di sisi lain, Meng Su juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San sanggup membunuh selemen laba-laba itu seorang diri. Kemudian Tang San menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba selemen itu menyerangnya. Meng Su yang tak memperdulikan alasan Tang San memberinya pilihan yang sulit. Yaitu jika Tang San bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tang San tetap hidup dan mempersilahkannya untuk menyerap cijin roh dari selemen laba-laba tersebut. Namun Tang San dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanda petarikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam Tang San bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandarai jiran. Karena mustahil ia bisa menang melawan dua orang legend di hadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Meng Su pun semakin murka. Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tang San untuk menebus kesalahannya yang telah dua kali mengegalkan kenaikan tingkat dari cucunya. Untuk itu Tang San diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi. Masih mencoba bernegosiasi, Tang San mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seikor seleman roh yang telah menculik Xiaowu. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu seleman saja. Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tang San mengatakan kalau seleman roh yang dimaksud adalah seleman raja kraraksaksa. Mereka malah menuduh kalau Tang San sengaja menjebaknya. Karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dikatakan kalau master roh bergelar daulah pun belum tentu sanggup mengalahkannya. Karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan, Tang San pun enggan untuk bergabung dan dengan tegas mengatakan kalau mereka ingin langannya maka silakan ambil saja sendiri. Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zou dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Meng Su. Guru Zou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika dua malti itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Meng Su untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Meng Su berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zou, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao. Orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tang San. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Gidan yang masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik. Tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tang San dilarang menyerap kejin roh dari seluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oisiknya menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Gidan yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Gidan kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Sehingga cerita karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Gidan menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat, Meng Gidan melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tang San yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Gidan kebingungan. Namun Tang San mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Meng Su yang mengatakan bahwa Tang San memang sudah melakukannya dan ia menangkolak dari cucunya tersebut. Meng Gidan yang belum bisa percaya lalu mengecengah sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tang San tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Gidan yang hanya satu daun per pisau. Bahkan hebatnya Tang San melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Meng Su mengungkapkan ketagumannya kepada Tang San karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tang San menghampiri Gidan yang nampak sedih karena telah kalah dua kali. Tang San mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari 9 tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Gidan dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu tiba-tiba Meng Gidan mencium Tang San karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu dan setelah itu ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kebergian mereka Tang San segera meminta sosis pemulihan dari Oishiki agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiao yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh guru Zhao. Di waktu yang bersamaan kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander Kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tang San berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Peli Indung. Di kesempatan berikutnya akan lebih diperjelas mengenai asal-usul Tang Hao muda beserta istrinya yang berjuang melawan Balai Roh Peli Indung. Serta mungkin juga akan diperjelas mengenai kehidupan Tang San di universe yang berbeda karena masih sangat minim informasi yang bisa kita dapat sejauh ini. Baiklah mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan silahkan menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!